Nah ini udah sampai di Ketep Village Nanjak lagi Isinya Tanjaan Loh Bar gandul terkok leren mas Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Donnie Nah kali ini Saya dan teman-teman Diajak Kues Menyambut kemerdekaan Ternyanya sih Kues Kurang lebih 100 km Untuk perjalanan Menanjak Katanya Ke Meruk Nah seperti apa keseruan Rute yang kita lewati Nah bagi teman-teman Kedutup terus video ini sampai habis Urus itu sampai Tiku masih ngap-ngap Dan jangan lupa Untuk bagikan ke teman-teman semuanya ya Terima kasih Ini tikum podo Belum kelihatan Oh ternyata dari sebelah timur Om Agus Kedua lor Saya Mas Agus dan Mas Nur Kemeringat menuju ke tikum ya Nah ini senjatanya Mas Nur Masah yang menemani saya ke Gunung Sumbing Ini senjatanya Om Agus Polygon Estrada 5 Dan Ternyata dari sebelumnya saya Premier 4 Nah ini kita seter Mulai jam 6 Lewati rute Ringin Purwo Ke utara Terus nanti Ketemu teman Di Daerah Nah ini bentar lagi Ngelewati jalan Kaliurang Nasem Terus kita belok ke kiri Menuju jalan Kam dan Permatang Terus Ke arah Denggu Ini dia jalankan urang Nah Seperti kan kita belok ke kiri Ini mataharinya Masih jam 6 Lebih 20 menit Nah ini kita belok ke kiri Halo pak Nah inilah Perempatan Kam dan Ini kita Ketiri Nanti Ini daerah Hakli Sekarang Ini kita Sudah lewat Di jalan Menuju Masih Sejati Dan Denggu Katanya Sudah Halus Tapi Masih Nambalan Dari Pisang Loh Loh Seperti apaan Naga Harga pisang Disini Murah-murah Loh guys Digundang lagi Jalan Menuju Kedenggung Mantap Mantap Wah Sudah Ngelewatin Masjid Sudah Masjid Masjid Video Iya Mas Ini Sleman City Hall Atau Sleman Hall City Ya Lewat Sleman Kita Masjid Selamat Sleman Sleman Tetang Jalan Selatan Menuju Ke Lapangan Denggung Kita Sudah Sudah Sesungguh Sleman Oke Menampakan Lapangan Denggung Kawatan Sleman terlihat sudah rapi dan bersih wah ini tempatnya syahdu buat olahraga, jogging sama santai nah ini penampakan Sleman City Hall dari sebelah barat luperah masuk saya nah ini dia temannya Bu Fitri dan Pak Budi nah kali ini peserta jadi 5 orang saya Mas Agus, Maktur Pak Fitri sama temannya Bu Fitri nah ini kayaknya lumis sembo-sumbo juga nih pakai feather wah ini senjatanya Bu Fitri nih selamat pagi Bu Fitri selamat pagi selamat pagi kenal ya Bu kenal ini kita mau bus kemana ya mau ketem ketem buka plus kamer babu pas Bu rutenya nanjak tipis-tipis semoga kuat ya Bu siap kemarin katanya ke Nia gimana ceritanya itu selamat malam itu karena teman-teman menyenangkan jangan selama teman-teman nanti singkat ceritanya bener-bener saya gak ikut deh jadi gak ada cerita buat ng-vlog nih makasih Bu Fitri semoga kuat sampai perjalanan siap nah ini kita sudah sampai di Polores Seleman ke utara ini masih jam 7 pas kita tadi selat dari Tentu ini sudah berlima orang kita sudah sampai di atas bukit Seleman jalannya lumayan rame oh ya teman-teman berbagi cerita nih mumpung di bulan Agustus ini banyak teman-teman yang WS-nya Dependence WS-nya Mas Dekah sepitira umum rute dan jarak yang ditemukan umum juga jadi bebas banyak teman-teman yang share ke sosial media baik di facebook instagram maupun di sosmed lainnya ini banyak event yang mengadakan virtual rate jadi teman-teman bisa milih rute yang di inginkan segala tempuh untuk menentukan atau hasil resultnya dikirim ke barat mitia petuaret halo selamat pagi mas dengan mas siapa salam kenal dulu mas budi sekilas memang mirip om budi jahe kemudian 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 saya apalnya mas budi jahe kali ini mas budi siapa ya budi kencor ya ampun masih setrah kayaknya ini senjataannya pakai federal loh duanya mas duanya udah jauh tapi tak buat tapi alum ini sembuh duanya kuat kuat mas saya juga pernah ikut nih oh iya dari mana tinggalnya mas cakal 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 ini kita rencana kemana mas aku ngikut kayak kemandani Nurman kemandani mas kemandani mas kalau moyo kok ketep kok kok penggak siap terima kasih mas budi semoga lancar sampai tujuan amin 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 nah kita bentar lagi sampai terbatasan kembatan merasa tempel kebatasan kejah dengan Jawa Tengah masih ngalah bu Fitri pakai Prado 5 abu-abu nah ini jembatan rasanya biasanya kalau ke waktu purbo bisa lewat bawah jembatan simbol belok ke selatan lewat pantang ini jembatan juga legend ini pemajangannya banyak kolam ikan selamat datang di Jawa Tengah nah itu tulisannya ada kelihatan ada prastasi canggih-canggihnya selamat datang jawa Tengah selamat datang jawa Tengah selamat datang jawa Tengah enak ya ini rute Jogja Salam di daerah Salam Magelang biasa long trip ke Borobudur atau ke Ketep atau ke Magelang kota ini ngawal bufitri saya wah saya ditinggal rombongan padahal saya ngawal bufitri belakang teman-teman udah pada ngacir mungkin pada lapar pengen cari sarapan semoga ketemu di Muntilan ini dikasihnya Muntilan ada tamannya wah di Ruko Muntilan ini aspalnya baru di sebaiki beberapa masih dipakai yang lama nah ini aspalnya baru setengah oke kita sampai di Klenteng Muntilan wah saya ini ngawat bufitri pada meninggal ini saya baru pertama kali masuk di piring muntilan sampai sini aja sudah sampai sini lor ini sudah jam 7 lebih 15 lumayan sampai Muntilan udah kemeringet kita nanti akan mulain aja lewat dusun dukuh talun dan sawangan ikuti terus perjalanan kita sampai di Merbabupas pagi ini burju lor apa burju ini ger nyus bukan soto bukan bakso burju tambahannya kelas makan makan ngepit bar ngelas burju kok makan ketan seger seger oke kita lanjut teman-teman ini kita sudah ke jalan seleko mundilan ke arah gunung gono yang pernah kita datangi waktu ultah MCC kita sama mas duwi mas nur love you train dan bagus yuk yuk kita kali ini menuju talun spot yang kita lalui sahbis kali ini pohon kelapa sawah yang hujau wainana pisang kepok bawahnya di semen lalui 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 nah ini gunung gono waktu wacara MCC kita pernah kesini gue santai sana ada spot foto dan makanan tradisional bawah banyak bisa kerja lalui tinggal yang awal mbak fitri lagi ditinggal konjok konjok siap alon-alon mbak fitri ini pemandangan sebelah kiri buku tanju biru bukun jalannya cuk lalu tambah ke bukun jembatan 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 warna-marni akhirnya mbak fitri loading sayang gue sendiri dari bukun papan talun no to T temen-temen yang dah di depan yuk 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 nah ini pasar talun ramit banget pasarnya nah ini dia bangunan pasar talun loading mbak fitri apa aku padahal padahal jembatan 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 kayak di matupurbo tapi enggak banyak nah kalau sampai ke sini kita belok kanan ayah arah Boyolali ketepas ternyata om agus duluan sampai sini nunggu nah inilah tanjakan penyiksaan keketep dan terkepupas terah ini kita setirat minum-minum dan kalau ngering aku ketep wah ini pemandangan sawahnya bagus nih dengan kelapa kon kelapa di depan juga seperti ini jalannya masih belum menanjak ya mah Nur tanjakannya semangat 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 terus wah ini tanjakannya lor ini belakang mas Nur action hahaha seperti ini di belakang ada mas Nur nah ini 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 juga rute tanjakan tinggi ini ini kalau lewe antimedun wah tanjakan ini cadu ini mas Nur di belakang tanjak dewe kering 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 mantap tanjak pakai sprocket 32 wah sampai di kecamatan sawangan sama saja isinya semua tanjakan hah masih 2 kg lagi menuju ketepas gantian kali ini saya di belakang mas Nur sepedanya meriah tenan onggopita merah putih bendera dan menyambut kemerdekaan dengan semangat tenan mas Nur sepedanya kayak awu-awu nanjaknya hahaha tanjakan dilibas wow jalur isinya tanjakan semuai aduh hebat hebat ketepas mantul ini sawah-sawah teras mas Nur di belakang lagi kayak overlapping wah dipake mas Nur gered numpak truknya jian gue ser uri eh hehehe 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 Nur Nur aku tak keweri nah ini udah sampe di ketep village nanjak lagi wuh isinya tanjaan luh bar gandul terkok leren mas wah ini aku ditinggal ini anur 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 tanjaan ini jalan kendaraan munggah lor mantap-mantap bisa tetap tanjaannya seperti ini lor ini kurang 1 kg lagi wah 1 kg lagi lor kurang lebih ini kalau belok kanan ke Cuselo kita nanti yang lurus kita kekep kanan tahu suaranya trekking ngerim wah wisata daerah sini lumayan banyak kalau ke utara lagi terus ketemu merbabupas pinus keragilan kopeng kalau ke timur nyuselo ganci sama bung manajer ini mantap-mantap panjang aneh yuh penas mas nur panjang aneh mantap sekali lalu dicoba lalu dicoba lalu dicoba saya dan mas nur paling akhir kelingan pas numpak seli lor menuju ke tepas mas nur yoh numpak kol nunggah rini wah panjang aneh mas mantap nah akhirnya tanjaan demi tanjaan welcome to ketepas masih bersama mas nur ini pasangan tetap rame juga walaupun masa pandemi ini banyak yang mantap siapa pintu masuk ketepas itu sudah rame mengulangi kristi Allah udah pada ketepas lumayan rame bau bakaran jagung enak 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 sampai ini finish pertama aja tahasyanya apa mbak hahahaha eh 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 lodgingnya chauffeur mesin gak boleh gitu setelah pissedrath diketepas suacanya sudah dingin sehidupnya mungkin 18 yuk kita anjak tipis-tipis ke Merbabu gimana mas reaksinya menanjak ke Gunung Merbabu via wekas mantap kawar masih 1 kilo lagi loh nih mau kesini lagi mikir-mikir wah ternyata Gunung Telomoyo nampak malu-malu kelihatan dan sawah terasiring sama dusun-dusunnya kelihatan Masya Allah view dari Merbabu Pas indah syahdu udaranya dingin